Intro Ya, Intan dan juga Pak Mirsa, tragedi kanjuran ini memang menyiksakan banyak sekali cerita pilu ya. Benar banget, Jip. Seperti seorang warga yang didatangi pemain Arema FC yang kehilangan istri, dua anak, dan keponakannya. Ya, dan warga bernama Andik Haryanto ini menceritakan bagaimana situasi saat ini. Mari kita sama-sama lihat tipu tanya, ini dia. Bagi Andik Haryanto, warga desa Sukolilo, Wajak Malang, Jawa Timur, tragedi kanjuran adalah momen paling menyedihkan dalam hidupnya. Andik harus kehilangan istri, dua anak, dan keponakannya dalam perjadian pada Sabtu malam lalu. Ia juga sempat merekam dengan ponsel miliknya, usai pertandingan. Menurutnya suasana saat itu masih tenang dan aman. Namun sekira 20 menit kemudian, terjadi kericuan dan kepanikan di tribun gate 13 tempat dirinya menonton bersama keluarga. Kepanikan terjadi setelah tembakan gas air mata dari polisi yang berada di bawah atau di lapangan. Lantaran panik, sang istri menyerahkan anaknya yang masih berusia 2 tahun, Gian Putra Haryanto, kepada Andik. Setelah itu, Andik melempar anaknya ke bawah dan ditangkap oleh temannya. Namun Nas bagi istri dan kedua anak Andik lainnya, serta keponakan yang tak bisa diselamatkan dalam tragedi tersebut. Setelah kejadian yang gas air mata itu, sudah tidak melihat mereka di mana waktu itu. Tidak tahu, sudah tidak ingat juga. Saya juga tidak ingat istri saya. Waktu itu kan mata sudah perih, sudah begitu mengendong. Saya yang kecil itu nangis. Nangis terusan, tidak bisa mikir. Nah, gitu kan saya posisinya kan sendiri gitu. Jadi berbencar semua. Waktu saya ke medis itu sudah berbencar, sudah tidak ada. Tembakan gas air mata yang ke Tribun 13 itu saya ingat, Mas Andik, berapa kali? Banyak itu kayak petasan itu, totor gitu. Tapi tidak semua ke situ. Sebelah ya, pokoknya dekat lah. Sebelum adanya tembakan itu, di Tribun 13, 12, 11 itu menurut Mas Andik ada enggak kericuhan? Atau mungkin ada yang lempar-lempar ke bawah? Enggak ada. Santai-santai aja. Orang saya itu nunggu pulang. Nunggu apa? Nunggu mau pulang itu nunggu agak sepi gitu loh. Istri Andik, Debi Astap Putri Purwoko, ditemukan dalam kondisi tewas di rumah sakit Wafa Usada. Sementara dua anaknya, yaitu Natasia Debi Ramadhani, 16 tahun, dan Naila Debi Anggreni, 13 tahun, ditemukan sudah tak bernyawa di lorong bawah VIP. Sedangkan jasad keponakan Andik ditemukan di rumah sakit. Kini di rumahnya, Andik hanya tinggal dengan anaknya, yaitu Gian Putra Haryanto. Sebelumnya dilaporkan, Tribun Gate 13 merupakan tempat yang paling banyak memakan korban jiwa. Di tempat ini, banyak yang terjepit dan terinjak-injak. Tercatat 131 orang meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan. Ini menjadikannya sebagai tragedi sepak bola terburuk kedua di dunia setelah tragedi Peru. Demikian laporan Edi Cahyono dari Malang, Jawa Timur. Selamat menikmati.